kita jangan mempersepsi Hamas seperti kita mempersepsi diri kita hampir selalu keputusan-keputusan politik yang besar itu di belakangnya itu ada kepentingan ekonomi jadi biaya yang dikeluarkan oleh Amerika atau negara-negara pendukungnya itu kan sudah besar sekali masa harus gratis, rimba politik itu terlalu ganas bagi saya, semakin absolut kekuasaan itu semakin menang-menang jika dipilih menjadi akademisi atau menjadi politisi? akademisi lah, kalau ada kesempatan untuk masuk ke politisi? set Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya, kita sekarang berada di rumahnya Bapak Doktor Jafar Ahmad MSI, sehat Pak? Alhamdulillah, bang Ade, saya panggil abang aja nih memang program kita ini bang berkunjung lah ke rumah dosen, kemudian lagi kita lebih sering-sering keilmuan sebab kalau di kampus ini kan cenderung kita bicara soal bagaimana kampus gitu kalau di rumah kita mungkin bisa sering-sering ilmu lah dari saya kemudian lagi mungkin dari teman-teman sahabat progresif yang menonton ini lebih tahu bagaimana perkembangan keilmuan, kemudian lagi fokus keilmuan abang gitu loh nah Bapak Doktor Jafar Ahmad ini lulusan S2 dan S3 ilmu politik pak politik, jadi sangat kompetibel lah kalau bicara soal politik, akademis politik bang ya akademisi yang mengkaji politik, akademisi yang mengkaji politik, bukan politisi, bukan politikus bukan politikus, itu mesti dibedakan tuh, mesti dibedakan mana politisi mana akademis yang bicara politis akademisi yang bicara politik, oke, sejauh ini bang soal keilmuan abang sendiri yang ada di provinsi Jambi lah kalau nggak salah saya dengar kabar abang ini termasuk satu-satunya Pak Doktor Ilmu Politik di Jambi ini atau ada yang lain? ada banyak, sejauh yang saya tahu itu kalau dari UI saja itu ada satu mungkin empat lah, dokter ya, dokter dari politik UI, kalau dari S2 banyak kalau dokter cuma ada empat, ada yang saya kenal mungkin ada yang lain atau mungkin dari dokter-dokter dari kampus lain mungkin ada yang dari luar negeri oke, kita sebut saja satu-satunya di YN Kerinci lah, kalau di YN Kerinci ya lah, mana ada yang mau ngambil politik di YN Kerinci dan jurusannya belum ada malah ya, belum ada, jurusan belum ada, nah gimana maksudnya mungkin yang lebih dekat jurusannya di ilmu politik di jurusan YN Kerinci, kira-kira apa bang? yang bisa bang, ada sejarah peradaban Islam itu, itu sangat politik sebenarnya, sekarang kita akan punya tahun depan kita akan punya hukum tata negara, hukum tata negara, pasti bicara, pasti bicara, bicara politik tata negara hukum dan hukum sendiri itu sebenarnya, dulu kalau orang belajar politik itu orang belajar hukum dulu ya, di awal-awal itu ketika belajar politik itu orang melihat hukumnya, bagaimana undang-undangnya, peraturan dan seterusnya oke oke oke, menarik ini, nah oke satu lagi nih, bang Jafar ini sering mengadakan survei oh ya, sekarang kan pimpinan nih bang ya, pimpinan idea institut idea institut, ya, idea institut ini, biar diketahui ini sudah berdiri tahun 2009 oh cukup lama ya, ya sudah cukup lama, 2009 semenjak abang udah jadi dosen atau? belum, 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 saya masih di KPU waktu itu, masih di KPU oh pernah di KPU juga, di KPU, di Moro Jambi dulu selama beberapa tahun, jadi saya menderikan adik institut ini sebenarnya, awalnya itu bukan mau bicara politik, ini lembaga ini awalnya itu ingin menjadi pusat ide bagi pembangunan, terutama daerah lah, dengan daerah, jadi maka namanya ada institut, institut gagasan oke, jadi orang yang memberi gagasan kepada gubernur, kepada bupati, kepada kepala dinas, kepada kepala sekolah segala apanya, jadi disini gudangnya gagasan, oke, tetapi dalam perkembangannya itu, orang nggak butuh gagasan atau gagasannya kurang, kurang, ya sudah, akhirnya untuk menyelamatkan, apa namanya, lembaga ini ya kita cari kegiatan lah, salah satunya survei, jadi survei itu, salah satu kegiatan ya dari, dari sekian banyak ide yang dibangun oleh lembaga ini ya, itu survei itu survei, oke, dalam beberapa tahun terakhir ini, sudah berapa kali turun survei untuk kontestasi politik oh iya, kalau, kalau kita bicara 5 tahun terakhir lah ya, kalau 5 tahun terakhir itu, kalau politik di di politik mungkin sekitar, ya 10 kali, kurang lah ya, kurang 10 kali, mungkin sekitar 8 sampai 7-8 kali, nah tapi survei-survei yang lain tuh yang banyak tuh, misalnya, survei kita bantu survei misalnya ide kepuasan masyarakat survei tentang persepsi masyarakat tentang kelainan publik, ya itu, dulu saya juga di ombudsman, oh iya kita ada survei-survei semacam itu, dan itu, saya kira bagus lah untuk di dikembangkan gitu, dari beberapa survei ini khusus cenderung ke politik bang ya ya banyak politik ya, dari beberapa survei itu, berapa presentasi yang maksudnya itu sesuai dengan survei rata-rata survei itu, karena ini kan metodologinya sudah ini, sudah, apa namanya, reliable, sudah apa namanya itu ya, sudah mantap sebenarnya ini kan sudah dari tahun 60-an orang kan sudah survei dengan menggunakan metode yang sama, jadi rata-rata kalau metodologi yang di kita pakai itu ilmiah, sama dengan garis-garis metodologi orang melakukan survei biasa, yaitu hampir tidak pernah ada perubahan yang signifikan, kalaupun berubah misalnya begini, kalau kita dalam politik ya, kalau dalam hasil survei misalnya dua bulan sebelum kita menyampaikan bahwa si A ini menang 5% dari si B, tetapi margin of errornya 3%, itu artinya kan angka 5% itu, itu menjadi relatif menangnya, kenapa? karena kalau margin of error itu begini, kalau dia misalnya angkanya itu 55%, kalau margin of errornya 3%, dia bisa menjadi 52%, jadi 52% ini angka realnya? iya, jadi rentang angkanya itu di situ, di margin of error itu dia bisa menjadi 52%, bisa menjadi 58% kalau dia 3%, jadi artinya dalam survei yang ada ini, ketepatannya lebih cenderung? iya, relatif lebih, ya lebih, hampir semuanya sih bisa relatif lebih tepat, kecuali saya menggunakan beberapa metode yang baru oh, ini berarti skala metodenya masih yang sama? kalau misalnya masih yang sama ya, tapi mahal sekali itu metode itu, mahal gimana bang, apa yang membuat survei ini cenderung lebih mahal gitu, metodologinya berarti? iya, jadi kalau kita memilih metodologi yang biasa, yang sudah reliable itu, itu mahal, karena begini, kita kan mau apa namanya, itu menyimpulkan persepsi publik, misalnya Jambi ini persepsi publiknya yang harus di di, apa? yang harus dia, apa namanya, itu ditemukan persepsinya itu misalnya sekitar 2.500.000 orang oke, sekarang mungkin pemilih 2.700.000 orang, iya, oke kita harus memprediksi apa yang akan dilakukan oleh 2.500.000 orang ini dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan dengan hanya menanyakan ke sekitar 800 sampai 1000 orang, bayangkan tuh, 1000 orang mewakili 2.500.000 atau 2.700.000 orang, apalagi di respon nasional, jadi kita harus sangat selektif dalam memilih responden, kita lakukan dengan misalnya multistage random sampling, jadi multistage sudah daerahnya di, apa? daerahnya dilihat, jenis kelaminnya, etnisnya, dan seterusnya itu dibagi dan sehingga semua tempat lokasi itu harus kita datangi secara langsung, itu yang membuat cost supaya kita bertemu dengan responden yang memang sesuai dengan si apa namanya, acak itu dengan dengan metode acak yang yang sempurna itu, pengacakan itu tuh yang membuat dia menjadi menjadi mahal, jadi misalnya kita harus, misalnya kalau kita mau ketemu orang seribu orang di Kerinci sudah banyak nih kan misalnya gitu, atau di Jambi sudah banyak, tapi nggak boleh ketemu seribu orang di Kerinci hanya di Kerinci ya, harusnya beda nih, di Mas Mial di Borobungo, Tanja Barat, Tungkal, misalnya yang paling jauh itu misalnya, Borobapalik, air hitam, laut, sadu, kalau Tanja Timur, sungai Benuh, saya pernah kesitu, bahkan abang pernah survei sampai kesana ya, tapi itu survei yang lain, survei tentang apa waktu itu ya, green energy, jadi itu yang saya bilang tuh survei kita tapi banyak di politik sih sebenarnya, untuk dalam jangka waktu yang dekatnya, atau beberapa bulan terakhir, ini kan sudah banyak nih tahun, sudah ada yang menawarkan diri bang atau? sudah ada yang menghubungi, tapi untuk pilkada ya, oh pilkada, pilkada kan nanti bulan November tahun 2024, atau kita dengar terakhir itu mau dimajukan menjadi bulan September, jadi sekitar hampir, eh kurang setahun lagi, kurang setahun lagi kita akan melaksanakan pilkada, nah itu ada beberapa yang sudah menghubungi, sekarang kita juga melakukan survei ini, nah survei dengan metode yang baru, yang baru, uji coba sebenarnya, nanti keberhasilan metode ini, itu nanti akan ditentukan oleh apa yang akan terjadi di pilpres, oh gitu, bulan Februari nanti, maksudnya, oh survei ini tepat apa tidak, hasilnya dengan apa yang akan terjadi di pilpres, oh gitu, kalau tepat hasilnya, maka metode ini bisa kita pakai, tapi kalau terlalu jauh hasilnya, itu metode ini mungkin tidak bisa kita pakai, pakai yang sebelumnya aja, biasanya sering kali bereksperimen semacam itu, ada beberapa yang berhasil, ada juga yang gagal gitu, oke, kira-kira ini dengan metode yang biasa abang gunakan, terus itu satu lagi dengan kos yang cenderung sedikit relatif lebih murah ya, iya iya, iya iya eh daya tarik orang terhadap survei abang ini tinggi nggak kalau untuk di provinsi Jambi? tinggilah tinggi, tinggi, jadi nah cuma yang data yang sudah masuk sekarang itu hampir 700, yang saya lihat itu memang yang tertarik kepada survei ini itu kalau dari sisi misalnya jenis kelamin itu itu banyak laki-lakinya, oh banyak laki-laki, 70% laki-laki sekitar 30% perempuan bahkan kurang tuh itu dari sisi apa namanya itu ketepatan jumlah responden dengan fakta yang ada di lapangan itu sudah sudah jauh berbeda ya ya padahal sebenarnya pemilih laki-laki dengan perempuan di Jambi itu relatif seimbang harusnya 50 tapi fakta yang baru masuk sekarang itu 70-36 makanya yang nanti yang harus sangat tajam itu adalah bagaimana kami menganalisis dengan menggunakan data apapun yang masuk itu yang berat sebenarnya itu jadi menggunakan analisis yang tepat supaya bisa tetap memprediksi yang 2.500.000 kira-kira itu dengan metode yang lama atau betode yang baru betode kalau yang lama kita enggak perlu enggak perlu pikir lagi analisis segala macam ya sudah kita yakinkan bahwa sistemnya bekerja dengan baik semua tim yang bekerja itu sesuai dengan apa dengan tugas dan peraturannya masing-masing itu sudah clear tuh analisisnya ya sudah kita tinggal deskriptif saja jadi kalau ini sebanyak ini sebanyak kalau sekarang enggak bisa seperti itu misalnya yang mewakili jangan-jangan kota Jambi itu kan banyak tuh iya benar lebih lebih besar misalnya penduduknya dibanding tajung jabung timur misalnya kan tapi fakta yang masuk ke saya itu boleh jadi lebih banyak tajung jabung timur yang masuk dibanding kota Jambi ini yang membuat itu berat itu yang membuat analisisnya itu mesti sangat apa namanya sangat dalam dan harus mempertimbangkan banyak variabel kira-kira nih Bang dalam serupe politik lima tahun terakhir ada enggak yang nakal misalnya untuk mesan gitu mesan kalau dengan saya sih orang sudah tahu barangkali saya nggak bisa di nggak bisa di di atur seperti itu jadi kalau mau dipublish ya publish sesuai dengan hasilnya kalau tidak mau ya jangan dipublish jangan dipublish kita di lokal saya ada beberapa itu ya lokal saya karena calon yang kita survei itu ya dalam survei kalah iya 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 ya kan gitu kalau misalnya publisnya kan malu dipublish kan malu dipublish ya dalam faktanya memang kalah beneran kalah beneran tapi ada memang beberapa saya dengar ada beberapa yang abang survei ternyata tidak mengikut survei itu gitu kan kalah bahkan dia tidak mengikut menyesal sendiri iya jadi iya ada banyak lah biasa lah jadi apa namanya itu dilema calon itu mereka selalu bertemu dengan kandidat siapapun ya dia selalu bertemu dengan orang yang memberi dukungan kepada kebarannya jadi jarang ketemu orang yang tidak mendukung jadi dalam pikirannya dia itu dia pasti menang itu yang mendukung di dukung upahnya betul sampai disini yang ini yang padahal yang dia ketemu itu hanya yang mendukung yang tidak mendukung dia gak ketemu iya oke 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 yang apa namanya footers yang swing yang yang masih apa namanya mengambang itu mereka tidak tidak ketemu oke sehingga kalau kita menyampaikan fakta yang berbeda dari 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 pikirannya si kandidat itu itu dia biasa menolak tuh nah sampai hari pemilihan setelah pemilihan itu baru baru oh iya benar tuh saya ketemu beberapa kali tapi faktanya mau begitu semua calon itu begitu betul beberapa terakhir ini orang cukup percaya dengan metode-metode survei kan iya karena memang beberapa kalau kita di nasional kayak LSI dan sebagainya iya maksudnya itu sesuai dengan faktanya iya betul nah mungkin kalau dulu agak berbeda ya karena survei mungkin tidak apalagi sekarang teknologi kan semakin canggih nih iya orang boleh bahkan bisa survei perseorangan mungkin tanpa harusnya ini iya jadi kalau orang tidak terima survei ini agak janggal juga saya rasa gitu betul jadi apa yang bisa membuktikan persentase kalau bukan survei itu kan betul jadi sebenarnya itu ini yang apa namanya yang perlu dipahami bahkan bukan bukan hanya masyarakat biasa para politisi politisi di level nasional pun bahkan profesor doktor pun banyak yang apa namanya itu meragukan hasil survei dan memang boleh jadi memang bisa diragukan hasil survei itu hasil yang dipublish ya tetapi saya tidak yakin misalnya hasil survei itu bisa diatur-atur itu saya saya agak kurang abang sendiri kurang yakin ya kurang yakin ya kurang yakin bisa diatur-atur bahkan bahwa ada beberapa lembaga yang bisa diatur seperti itu boleh jadilah boleh jadi demi kepentingan politik tertentu tapi sangat sulit sebenarnya mengatur apa namanya itu mengatur survei lalu kita menyampaikan hasil yang berbeda ya kontroversi dengan 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 semua hasil survei yang yang lain dan itu pasti secara citra kita akan buruk ya buruk lah citra-citra citra lembaga kita kelimian kita itu pasti dipertanyakan kalau kita mencoba-coba melakukan hal yang berbeda nah mungkin yang jadi pertanyaan itu begini yang jadi pertanyaan itu kok lembaga-lembaga survei ini dari 10 lembaga survei yang ada misalnya kok ada 2-3 ini sangat berbeda ya itu ada yang terjadi 2-3 dari 10 ya berbeda sangat sangat terang lagi bedanya itu bisa dijawab dengan metode ilmiah bisa dijawab dengan metode ilmiah kita mencoba menafikan mereka kita melakukan manipulasi terhadap data ya kita ada nafika angka lah mereka tidak menipu data survei dilakukan dengan cara yang benar metodologinya juga benar nah yang berbeda itu ini tadi tuh jadi misalnya mereka bermain di angka margin of error oke nah jadi margin of error itu toleransi survei itu bisa salah oke misalnya rata-rata kalau di level nasional itu misalnya 3% lah ya 3% 2,5 angka lah 3% tuh seperti yang saya sampaikan tadi itu jadi untuk kandidat yang dia survei dia naikkan 3% oh gitu dia naikkan 3% yang harusnya misalnya 30% menjadi 33% 33% iya 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 kandidat lain misalnya harusnya 30% juga dia turunkan menjadi 27% sehingga 27 dengan 33 itu kan jauh ada 6% ada 6% jaraknya dari sisi ilmiah itu bisa dibenarkan tapi itu tidak tidak patut jadi seorang peneliti itu tidak patut nah kalau saya sendiri itu nggak bisa tuh walaupun dia main di margin errornya dia main di margin error itu masih 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 jadi kalau kemungkinan salah dia menyampaikan data yang oh ini kemungkinan salahnya sampai segini toleransi salahnya jadi dia menoleransi sampai ke situ berarti mainnya itu di di batas toleransi di batas toleransi jadi secara ilmiah itu tidak menyalahi ini kok jauh itu kan ada 6% karena ada yang dinaikkan 3% dan diturunkan ada yang diturunkan 3% itu yang membuat sehingga dari 10% nah ada beberapa yang yang sangat sangat berbeda itu jadi yang mereka lakukan benar datanya benar kalau dicek benar tetapi cara menyampaikan itu yang menurut saya itu tidak patut apalagi dilakukan oleh lembaga ilmiah apalagi akademisi melakukan itu oke 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 dan ini mungkin pernah terjadi ya sering saya kira ya berangkali ya berangkali ya oke siap oke bang ini dalam kaca politik mungkin kita agak tadi ya ke survei ya kita ke coba ke politik eh internasional nih kalau abang sendiri sini melihat dalam kacamata politik global ini bagaimana kondisi sekarang antara Hamas dengan oh iya iya Israel ini kan masih bukan masih sekarang itu sudah hari ke 30 lebih ya atau 34 lebih kalau saya iya iya betul penyerangan bertubi-tubi ini iya dalam kalau bahasa politiknya genocide barangkali ya genocide itu gimana apa namanya eh apa human cleansing lah barangkali jadi genocide itu pembunuhan masal sebenarnya pembunuhan masal ya kalau dalam konteks ini ya kalau kita lihat itu kan maksud itu serangan yang brutal dan itu menewaskan lebih dari yang batas-batasnya begitu ya kalau kabar terakhir itu lebih hampir 13.000 abang sudah saya kira lebih lah lebih sudah terakhir saya memberitakan 13.000 itu sudah iya iya jadi kalau ini ada nggak sebenarnya ada tekanan politik kalau bahasanya politik of interest ada nggak karena sekarang ini banyak negara yang tidak banyak cukup untuk berbicara soal ini gitu kan paling ya aksi masa gitu loh maksudnya tuh bagaimana abang melihat bahwa negara-negara kok tidak ikut gitu loh terutama negara-negara islam sendiri gitu loh ini sementara di palestini kan cukup walaupun dalam kependudukan tidak semuanya muslim sih tapi lebih ditobatkan disini ada muslim yang kuat kok negara-negara islam tidak gitu iya betul betul ini akhirnya jadi sebenarnya menurut politik itu mau dibikin rumit dia rumit tapi sebenarnya kalau mau lihat dari kacamata yang lebih sederhana sebenarnya dia sederhana saja tuh sebenarnya kalau saya sendiri kita saya ingin membaca dari konteks ini ya dari konteks politiknya ya dari konteks politiknya jadi kalau bicara tentang bagaimana Hamas segala macam itu saya kira sudah banyak ahli yang berbicara saya juga tidak terlalu memahami itu tapi yang saya pahami itu kenapa misalkan banyak yang bertanya kenapa Hamas melakukan itu menyerang begitu yang berakibat pada ini kan banyak orang yang bertanya seperti itu jadi kita jangan mempersepsi Hamas seperti kita mempersepsi diri kita Hamas itu kan komplikated sekali kan keputusannya kenapa mereka melakukan itu melakukan itu pasti komplikated lah iya betul 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 mereka sudah lama disitu melihat hari-hari disitu segala macam gitu ya jadi keputusan sangat komplikated jadi tidak bisa kita menyalahkan Hamas dengan cara berfikir kita yang berada di di luar berada di luar jadi itu jadi tapi ya sudah saya tidak akan masuk ke kerana itu kerana itu jadi kalau saya sederhana sebenarnya saya sebenarnya kalau melihat konteks misalnya kenapa eh negara-negara mayoritas muslim juga tidak bergerak secara ini ya secara masif ya kecuali yang kita lihat Iran ya belakangan ada Mesir kemudian Turki ya Yaman ya eh gini lah kira-kira sederhananya beginilah kayak anak-anak main itu ini ada jagoannya iya iya dia mau ngapus garis serah dia lah kira-kira gitu lah jadi yang lain nggak bisa ini garis ini benar masuk nih kata orang tapi dia bilang masuk ya masuk iya 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 oke jadi sesederhananya itu lah sebenarnya disitu ada Amerika ada ini jadi kita kita harus melihat dari dari konteks itu jadi jangan selalu membawa dari konteks pendekatan agama ini kan pendekatannya sangat politis politis dan hampir selalu apa namanya hampir selalu gerakan yang bersifat politis itu itu ada motif ekonomi di belakangnya ini menarik Bang ya kalau abang bicara politik ekonomi nah sekarang kan banyak nih bukan pencegalan ya apa membahasanya ya kita dilarang untuk membeli iya 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 apa namanya itu lebih seramah kalau kata-kata politik itu apa iya bahasanya itu bukan ekonomi apa bahasanya itu ya membaikot nah membaikot produk Pereira ini masuk dalam kacamota politik juga berarti ini ada politik ekonomi ituillah penting sebenarnya akan ada beberapa beberapa perusahaan yang secara jelas jelas itu saya kira bagi kita yang peduli terhadap kedamaian di Palestina itu penting untuk memboikot orang-orang yang mendukung tadi itu mendukung sikap anti kemanusiaan kalau misalnya anti kemanusiaan jadi kalau agama itu nanti biarlah tokoh-tokoh agama yang bicara itu tapi ini kan sudah kita harus bicara dari sudut pandang kemanusiaan jadi kalau ada orang yang mencoba-coba untuk mendukung pada perilaku anti kemanusiaan itu harus kita lawan dengan cara salah satunya itu tidak membeli produk-produk yang konteks yang tadi itu lebih 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 besar yang saya maksud dengan hubungan dengan ekonomi kita harus bicara dari sudut pandang ekonomi kita misalnya di Indonesia selalu berbicara apa namanya itu anti dengan komunis yang anti agama pusatnya itu ada di Rusia dan Cina tahu tak negara yang yang sekarang paling terbuka membantu perjuangan lebih hamas ya ya Rusia dan Cina kira-kira begitu padahal komunis ya kira-kira begitu jadi jangan lihat dari dari konteks itu pertama dari sisi kemanusiaan dari kedua dari konteks ekonominya kemudian saya 2-3 hari yang lalu mendapat kabar bahwa jalur Gaza itu kan sebenarnya jalur untuk nanti ada produksi gas besar dan itu Gaza salah satu yang kalau dibebaskan Gaza itu produksi gas oleh Israel itu akan lebih gampang dan informasi ini saya mendengar 2-3 hari yang lalu bahwa Amerika sedang sudah sudah bukan sedang sudah melakukan MOU tanah tangan dengan Israel untuk mengambil mengambil gas itu eksploitasi gas jadi bayangkan tuh ya dengan cara membunuh 15-20 ribu orang itu ada sumber kekayaan yang besar disitu yang akan dikelola oleh negara-negara dikuasa itu jadi ya melihat itu harus kalau bagi saya melihat dari sudut pandang politik dari sudut pandang ekonomi jadi hampir selalu keputusan-keputusan politik yang besar itu di belakangnya itu ada kepentingan ekonomi selalu begitu jadi kami melihat dari dari sisi agama saya kira biar juga lah misalnya masjid di bom rumah sakit di bom dan seterusnya kemudian peributan apa namanya itu tempat ibadah dan seterusnya begitu ya oke berarti bahkan unsur kemanusiaan ini tidak dipandang lagi dengan harusnya begitu jadi yang kita harus bela itu kemanusiaan itu jadi kan agama itu selalu begitu sebenarnya kan nabi juga begitu kan jadi yang agama itu memanusiakan manusia gitu jadi kita tidak melihat dia percaya dengan Tuhan dalam versi apa itu soalnya itu kalau sepanjang dia tidak manusia kemanusia itu tidak pasti tidak benar itu tapi memang di palestina ini kan berdiri tiga agama yang saling kompak sebenarnya kompak di palestina itu Yahudi kristiani muslim bukan saling ya saling bantu di palestina di Israel juga begitu apakah tidak ada orang muslim banyak orang juga di Israel Yahudi juga Nah itu itu yang jadi jadi kemanusiaan sih kalau ngelihat itu dari konteks kemanusiaan Oke jadi kalau dari dari kabar yang ngelihat tadi ada itu tadi berarti gejauh gejolak ekonomi juga mempasti ada kepentingan jadi ginilah misalnya saya membantu orang kalau 100 ribu 200 ribu kita oke oke lah enggak perlu ada makan siang dibalik itu enggak ada masyarakat ada makan siang yang gratis 200 ribu kita masih bisa kasih gratis lah ini kita kasih duit misalnya 50 juta 100 juta itu pasti nggak gratis enggak gratis jadi biaya yang dikeluarkan oleh Amerika atau negara-negara pendukungnya itu kan sudah besar sekali sekali benar masa harus gratis itu jadi kita harus melihat ada sesuatu dibalik itu benar-benar memang kalau saya dengar kabar kan kalau ada bukan enggak besi tapi kan di negara-negara adik kuasa itu ada di PBB itu karena lima negara bahkan Amerika itu sudah menggunakan hak petonya selama banyak 46 kali ya kan ada punya hak peto masing-masing negara itu kan kayak tadi itulah kayak ini anak-anak main jagoan dia menghapus garis itu serah dia lah jadi kalau ada ininya apa namanya itu gundu apa istilahnya itu kena garis bukan di sini garisnya di sebelah sini nggak ada yang bisa melawan karena dia punya hak tadi bukan punya harian jagoan jagoan Oh iya iya memang sih ada yang bisa melawan gitu ya betul-betul oke sip menarik ini Bang Oh sudah hampir 30 menit ya kita nih lebih dari 30 menit hanya menarik membicarakan kita Oke ini Bang terakhirlah kita minta statement abang sebagai seorang akademis akademisi politik untuk masyarakat kemudian lagi eh para akademisi juga ya mungkin di tikatan mahasiswa ataupun dosen bahkan mungkin kalau bisa juga statement abang untuk para calon-calon atau para yang sedang ingin bertarung sekarang bagaimana ya ya pertama begini eh saya ini seringkali di persepsikan salah oleh masyarakat karena mana masyarakat kita tidak bisa membedakan mana yang politikus ya atau politisi mana yang akademi akademisi politik mana yang akademisi politik menjadi politis itu kadang tidak bisa 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 dibedakan jadi kira-kira beda yang paling kentara itu di cara mereka berpikir jadi para politisi atau politikus itu berpikirnya itu bagaimana cara merebut atau mengejar kekuasaan oke gitu ya itu itu politikus itu harus berpikir tidak ada politikus yang tidak berpikir seperti itu tuh politikus bodoh kalau nggak ada kekuasaan nggak ada apa-apa saya politisi tapi nggak ingin mengejar kekuasaan nggak ada politikus itu berapa namanya berpikir mengejar kekuasaan nah para akademisi ini berpikir bagaimana yang mengendalikan kekuasaan Oke jadi sebenarnya kekuasaan itu dalam term politik itu adalah sebagai alat untuk mesejahterakan publik atau masyarakat jadi sepanjang kekuasaan itu digunakan untuk mesejahterakan masyarakat itu bagi akademisi politik itu sudah benar juga kekuasaan itu dilakukan semua jadi maka berbeda orientasi tuh jadi kalau kita lihat misalnya dan dalam faktanya dalam faktanya hampir selalu kekuasaan itu disalahgunakan banyak kasus itu kekuasaan disalah disalahgunakan abuse of power jadi ini sudah di apa namanya dirumuskan oleh Lord Acton namanya dari Inggris itu menyatakan bahwa semakin absolut sebuah kekuasaan itu semakin korab ya semakin sewenang-wenang dia semakin amburadul dan buruk dia semakin semakin berkuasa jadi kekuasaan itu cenderung ke situ nah kami para para akademisi itu ingin mengendalikan itu supaya tidak kekuasaan itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang gitu jadi itu bedanya tuh yang satu mengejar kekuasaan yang satu mengendalikan kekuasaan bagaimana cara kekuasaan ini harus dikendalikan karena dalam pikiran kekuasaan ini memang menggiurkan satu sisi dan kedua mereka cenderung sewenang-wenang ya semakin absolut kekuasaan itu semakin sewenang-wenang oh gitu teorinya ya nah gitu jadi bagi para politisi ya ya saya kira sepanjang tujuannya tadi itu untuk menggunakan kekuasaan yang dengan cara yang benar saya kira baguslah oke terakhir jika dipilih menjadi akademisi atau menjadi politisi agar misilah akademisi ya kalau ada kesempatan untuk masuk ke politisi saya tidak tahu terlalu ini jauh bukan apanya eh apanya rimba politik itu terlalu ganas terlalu ganas bagi saya gitu ya bagi orang seperti saya itu terlalu ganas walaupun ada kesempatan nanti itu masih terlalu jauh jadi terlalu ganas bagi saya gitu ya oke kita harus bicara begini ideal segala macam kalau politik bicara realitas ya kita bicara idealitas gitu agak sulit memang para makanya banyak akademisi politik itu yang tidak mau menerjunkan diri ke dalam politik praktis walaupun cenderung banyak yang yang tergoda gitu ya tapi saya bersyukur sebenarnya para akademisi politik yang mau terjun ke politik praktis bagus karena pertama mereka sudah berpikir jadi berpikir akademisnya tidak menjalinkan kekuasaan kedua mereka berkuasa itu jauh lebih baik menurut saya dibanding orang yang tidak pernah berpikir oh bagaimana menerima kekuasaan ya 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 apa namanya tuh akademisi politik yang menjadi politisi itu bagus Oke ada banyak contoh kan Galdi Jambi itu ketua DPR itu Oh ya ilmu politik UI itu S2 nya Oh ini Bang Edi ya di perwato itu sahabat saya oh itu S2 UI ilmu politik ilmu politik kita satu alamater tuh S2 nya iya 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 oke begitu ya nanti kalau sahabat-sahabat progresif ingin bicara lebih dalam soal akademik politik itu dengan Pak dokter Jafar Ahmad ini luar biasa siap Bang ya kalau diundang untuk menjadi narasumber atau menjadi apa ya eh coaching lah bagaimana berpikir politik yang saya berpikir politik secara akademis bukan secara pragmatis ada uang jalan gitu harus ada teori nya juga iya betul oke baik oke bisa tanya juga nanti di kolom komentar nanti bisa dijawab ya kita usahakan menjawab pertanyaan kita jawab kalau misalnya ada di kolom komentar di YouTube nanti nanti kita serahkan izin Bang ini ada yang bertanya ini bisa nanti saya bikinkan anu bikinkan videonya Oh ya mohon maaf nih kabar kan abang punya channel YouTube juga iya iya channel YouTube itu sudah berapa empat tiga tahun yang lalu lah tiga tahun yang lalu berhentinya berhenti jadi sudah empat tahun berarti channelnya sudah empat tahun nanti bisa dijawab lewat kolom-kolom bisa bisa jadi Insya Allah bulan November ini sudah mulai sudah mulai aktif lagi jadi saya berbicara tentang politik oke mungkin ini secara singkat lah saya tentang tentang ini jadi ada pertanyaan-pertanyaan publik tentang atau masyarakat tentang politik itu saya bisa menjawabnya praktis disitu oke narasi ini yang kita tunggu-tunggu ya selama ini kan beliau masih sibuk di dunia birokrat ya birokrat melelahkan sebenarnya tapi menyenangkan juga menyenangkan juga kita tunggu nih persepsi-persepsi politik dari abang Day terima kasih sahabat progresif itu tadi sudah kita bincang-bincang banyak di lain waktu kita akan ketemu lagi di sitasi saya Adi Putra Hayat Rukalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam progresif ya salam progresif selamat menikmati Terima kasih.